Katanya mempertahankan lebih sulit ketimbang meraih kesuksesan. Tapi kedai-kedai makan ini sukses lho, bertahan sampai satu abad. Ada yang setia menjual soto, ada juga warung makan dengan 60 jenis lauk masakannya. Nah, selain mencicipi kuliner satu abad, kita lihat yuk cerita uniknya. Perjalanan nostalgia kuliner kita di Yogyakarta adalah warung Busput. Di sini pelanggan dimanjakan dengan hampir 60 jenis masakan yang berbeda. Harganya juga terjangkau. Nasi dan dua macam sayur dihargai 8.000 rupiah. Lauk seperti tepe bacem dan tahu dadar 2.000 rupiah. Kalau menu legendaris terik dagingnya, 12.000 rupiah. Selain aneka menu ini, warung Busput yang buka di tahun 1920 menyimpan banyak cerita. Tanyakan saja pada Ari Sulianti, pelanggan setia yang dari usia anak-anak sudah makan di warung ini. Dan mengenal sang pemilik Busput dengan nama Bu Harjo Sumitro. Kini di usia 70 tahun ini tetap setia makan di sini. Nama Sput diambil dari bahasa Belanda yang artinya cepat. Yang namanya Bu Harjo dulu. Yang entah neneknya entah apanya. Rahasia dapur Busput adalah memasak di tungku arang karena dianggap lebih cepat dan memberi tekstur serta rasa lebih enak ketimbang pakai kompor. Pesan lain Busput adalah tidak menambah stok makanan yang sudah habis terjual meski masih setengah hari buka. Dari simbah dulu, masak segitu yaudah itu memang rezeki saya cuma sampai segitu. Busput juga mengajarkan kestaraan pada pelanggan. Tidak peduli itu rakyat biasa atau raja sekalipun. Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 diceritakan pernah akan memborong terik daging dan bronkos. Busput juga terkenal dengan nama Mbah Galak karena tegas tak membiarkan ada pelanggan yang menyerobot antrian. Nah ini adalah makanan yang ada di warung Busput yang usianya sudah satu abad, sejak generasi pertama. Nasi ramesnya, ada sambal goreng, ada cap jahe, ada oseng daun kates atau daun papaya, kemudian ada tempe bacem. Ini nih yang terkenal terik daging dan juga bronkos. Kalau minumannya ada es setup jambu. Terima kasih telah menonton!